ya ini tadi saya on bitnya jam 5.33 guys siangan capek juga mau bangun pagi capek banget yaudahlah tidur lagi aja akhirnya bangun jam 5 dan ini jam 5.33 baru on Alhamdulillah nya tuh langsung nyamber ya kemarin juga udah dapet mbak ini pegawai panti rapih sekarang dapet lagi saya close nih rumahnya di sini Oke kita rampungkan Hai anternya ke Panti rapih lu Hai sering banget kegeser nggak jadi ngasih nilai ya ini gojek error terus berkali-kali ya akhir-akhir ini yang jelas pertama itu bakal muncul fitur fitur layanan maksudnya fitur pilihan layanan jadi kita bisa milih itu yang saya bahas kemarin dan yang kedua bisa jadi sistemnya di otak-atik yang saya takutkan sistem prioritasnya berubah ya hahaha tapi enggak apa-apa biarin aja mau seperti apapun namanya orang nyari rezeki tetap ada jalannya ya kalau diniatin emang bener-bener nyari rezeki gitu aja simpelnya biar nggak pusing Hai saya close nanti nyantor saya kabarin oke Alhamdulillah nyangkut ini tadi saya habis isi SPBU SPW isi bahan bakar bensin ya disitu saya geser ke ATM buat ngecek saldo ini nyangkut di jalan pandegan terke SD condong catur Muhammadiyah deket UPN Oke sambil nanggepin pertanyaan ada yang tanya Bang suara PCE Club kasar banget dah itu pertama kemarin saya pakai microphone ya microphone nya murahan dan emang berisik banget kayak gitu kalian bisa bedain video yang kemarin sampai sekarang Terus yang kedua karena emang Oke selesaikan Hai jam 6.13 Hai main daerah Sleman aja berharap masih ada anak sekolah ya Hai dua cerit 17200 tadi nanggepinnya belum selesai ya saya tadi bilang kalau mau halus ya pakai sisi yang kecil kayak bt gitu tuh alus motornya eh kalau motor-motor yang semakin CC nya gede itu makin boros eh makin boros makin kencang suaranya makin kasar oke Alhamdulillah dapat beneran ya daerah Sleman ya saya geser agak mikir ke utara dan nyangkut jalan Raja Wali 2 kantor ke SMP Depok 5 luar biasa hai 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 oke Alhamdulillah sampai di SMP5 Depok hai 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 saya ini udah jam 6.41 nih kayaknya ada kesempatan cuman tipis banget diusahakan aja tetap geser ke utara ke atas ya kalau udah nggak kebagian nggak apa-apa sih masih mau nyantol ya oke luar biasa jam 6.44 lumayan nih 9000 9200 payah hai 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 tersambalik is flowhouse nganternya ke Balai Sinta 9200 Oke udah sampai di Balai Sinta satu lagi saya rekam nanti udah akun Gagudi hari Sabtu terasa seperti seperti-seperti apa ya lama ya nunggunya ya jam 9.15 baru nyanto lagi guys orderan kelima luar biasa tidak ada anak sekolah tidak bisa bangkit ini jemput DJ ya dan antarnya ke Pogung guys kaskan ya semoga aja sih tetep nyampe target ya meskipun beleret kayak gini Oke saya close dulu kita selesaikan ya udah sampai bersih 10.400 Kupai Kupi gitu aja ya 5 orderan 44 800 ya semoga aja bisa lah ya bisa bisa selesai 13 jedaannya luar biasa 5 hours later teman-teman ini langsung lompat ke orderan ke-11 ya sekarang jam 2 ngejar dua lagi kalau enggak ya tiga lagi dari SMA saat SM SMP SMP-1 Depok oke saya close oke selesai kawan sudah saya antarkan lihat di layar aja tinggal Hai tinggal dua aja ya Hai biar enggak kesorean Hai 11 street 11 street total pendapatan 109 200 tarik lagi kemana kita kemana siang ini bingung anak sekolah udah pada pulang Hai alhamdulillah tadi Ted dari Basecamp guys hehehe headnya enggak kerekam langsung masuk ya berkali-kali sering banget jemput disini mantap sih pengguna gojek ya grab juga pernah jemput sini oke saya close kalau nggak di sini depannya lagi yang sini kayaknya belum keluar juga men ini enggak dibales asramanya ini ternyata asrama tadi asrama IPRI dari bintangnya sih 479 ya kayaknya agak lama nih sabar aja ya oke satu lagi nih Bro satu lagi Bro Bro 12.000 12.000 eh vermok matiin motornya saya cukup lama oke on lagi sekarang dapat 117 12 trip oke ini ditunggu di rumah aja jadi apa namanya sekarang sering banget vermok nggak tahu kenapa kayaknya ini apa namanya mempersulit driver driver joki ya jadi saya tahu emang banyak driver driver joki masih banyak gitu karena ada yang vermok pakai topeng gitu jadi meskipun sistemnya nggak bisa menghalangi secara sempurna tapi paling tidak membuat susah gitu loh sama driver driver yang joki gitu di persusah gitu dari kos at jam 3-3-4 kanterin ke jati kayaknya ini deket terakhir aja aku langsung on grab nyari tambahan dari grab aja udah belum saset-saset gitu guys sabtu sih oke semuanya kawan-kawan seperjuangan di jalan ini trip terakhir aja cuman 13 saya tuh cupu guys bukan maha dasyat maha cupu tripnya cuman segini-segini ya kan bedalah sama driver-driver yang keren yang gacor gitu ya punya saya segini saya real-real aja kalau lagi anyep tetap syuting kalau lagi gagu ya tetap syuting lagi gacor ya tak syuting ini pendapatan 125-200 total 13 nanti saya bakal nyari tambahan di grab oke sampai rumah ya penutupnya di rumah aja biar enak jadi kemarin itu nama saya sempet ini guys dibahas-bahas di grup Jogja ya dia ada yang nyebutin kosnya mas Tupik dimana gitu dan dari situ malah saya baca komenannya cuman baca gak saya gak ikut komen ya cuman baca ada yang berdebat ngapain sih tapi ya sebenernya gacor itu punya setiap orang punya cara sendiri-sendiri buat gacor gitu jadi gak perlu buat nonton youtube lah gitu tapi sebenernya temen-temen nonton youtube tuh bukan karena dia tuh ingin gacor dia tuh sebenernya udah tau cara gacor cuman kan dia pengen hiburan kan nonton youtube tuh nyari hiburan yang pertama yang kedua mungkin karena judulnya bikin penasaran kayak tiga hari bikin gacor tiga hari langsung gacor atau mungkin cara jitu gacor dan sebagainya lah yang judul-judul yang mengundang rasa penasaran seseorang itu yang kemudian temen-temen jadi ya gemar nonton youtube gitu kan jadi bukan karena kemudian youtuber itu paling ahli tuh bukan gitu itu menurut saya ya kemudian yang kedua saya mau bahas ini jadi bisa gak kemudian jalan grep eh jalan grep jalan gojek kebiasaan bahas grep udah lama jalan gojek tanpa strategi sebenernya bisa gacor gak sih gitu bisa guys jadi jalan gojek tanpa strategi bisa gacor gimana caranya bang sepertinya temen-temen udah pada tau udah pada tau sih sebenernya cuman karena terpengaruh dari omongan temen-temen terpengaruh dari lingkungannya atau mungkin omongan-omongan youtuber kemudian dia pikir ada strategi khusus gitu yang harus memang ada yang jelas gojek itu membaca mana driver yang rajin intinya itu kemudian kemudian kalau memang gak tanpa ini tanpa strategi ya kalian on beat setiap hari aja gitu tanpa mikirin harus konsisten tanpa mikirin harus apa namanya pola segitiga terus kemudian ngetemnya harus enggak enggak kalian bisa pakai cara kalian sendiri itu sebenernya bisa itu menurut saya ya terutama cara saya dengan cara trip bertahap kalian lihat saya takut banget buat naikin trip itu sebenernya bisa bisa kalian banta itu gak kemudian itu cara wajib buat gacor bukan jadi sebenernya banyak cara itu banyak menurut kalian sendiri-sendiri itu bisa kalian bisa menganal saya sendiri itu bisa itu bukan satu-satunya cara menuju gacor gitu loh yang penting gimana caranya biar dilihat gojek itu kita tuh rajin ya kita satu-satunya ya kita on beat setiap hari gitu guys on beat setiap hari aja jarang jangan libur maksudnya jarang libur pokoknya gimana caranya usahakan jangan libur lah ya on beat setiap hari kayak gitu meskipun kemudian kita gak bakal tahu kapan gacornya tapi kemudian kita kasih tahu tuh gojek kita tuh on beat setiap hari kita nanti kadang dapet 20 kadang cuman 5 kadang sampai 30 nanti turun lagi cuman 3 nanti bakal terus-terus-terus nanti gojek membaca oh ini driver meskipun kayak gini dia jalanin dia jalanin terus naik turun naik turun bakal dikasih gacor itu menurut saya guys terus kemudian mungkin temen-temen bertanya lah kenapa abang gak pakai cara itu gitu saya itu driver yang sering libur saya menyadari hal itu saya driver yang sering libur saya anak rantau di Jogja saya harus pulang ke rumah mertua jadi harus libur beberapa hari dan itu sering banget saya libur jadi gimana caranya biar saya itu tetap bisa stabil biar saya itu akunnya gak cepat oleng ya itu strategi gimana caranya itu ya kayak gitu saya dengan tip bertahan bertahap dan lain sebagainya nah dari situ kan kita bisa lihat kalian pasti tau lah gojek itu menerapkan sistem gacor giliran gacor giliran itu tujuannya biar apa biar semua driver itu pernah ngerasain yang namanya gacor jadi mau strateginya kayak apa mau gimana caranya biar gacor itu semua driver pasti ngalamin yang namanya gacor itu pasti tapi lama atau tidaknya itu yang menentukan cara strateginya guys maksudnya strategi yang menentukan lama dan tidaknya gacornya itu bro oh jembo rekam isin aku wah ini mencuri video ini temen saya nih jadi itu ya pasti kalian pernah tau lah siapa temen kalian dia gak ngapa ngapain gak ngatur strategi gacor gak mikirin strategi gacor tapi tiba-tiba akunnya enak aja itu naik tiba-tiba gacor sendiri gitu ya itu yang namanya gacor giliran guys dia kebagian gacor jadi lagi dimanja sistem lah tapi itu tuh biasanya gampang ambruknya tuh karena biasanya dia libur libur beberapa minggu atau mungkin karena cancelan biasanya itu bakal tumbang gitu dah sedangkan mungkin ada temen-temen yang bertanya lah terus gimana itu caranya biar meskipun dapet gacor giliran tapi tetep awet lah ini yang butuh apa namanya strategi khusus gitu ya menurut saya tapi sebelum membahas lebih jauh jika ada yang bertanya kenapa kok yang dapet gacor giliran itu kemudian gampang gampang tumbang gitu bang jadi istilahnya apa ya wah ganggu ini gak jadi karena fondasi untuk menuju gacornya itu kurang kuat jadi makanya kemudian gampang tumbang itu gitu kalian semua pasti pernah denger kalian semua pasti pernah tau temen-temen yang kemudian bilang saya kemarin gacor satu bulan kemarin saya gacor tiga bulan saya kemarin gacor dua bulan kemudian kok langsung tumbang kenapa ya nah itu yang kemudian disebut sebagai gacor giliran guys ya gimana cara mempertahankan jika kita dapet gacor giliran duh menurut saya pribadi nih ya saya sering banget kalau bikin video selalu bilang ini menurut saya pribadi karena karena memang pendapat driver itu pasti beda-beda ya jadi saya claim dulu bahwa ini menurut saya pribadi bisa gacor giliran itu bisa awet caranya yaitu tunjukan sama gojek bahwa kamu tuh rajin kamu bener-bener kerja jadi kamu itu bener-bener apa ya gimana caranya lah kayak misalnya nih kasih contoh jangan sering libur kamu tetep on beat kamu pertahankan trip trip banyak itu gitu kemudian ya sebenernya cuman itu sih soalnya tak liat-liat gojek itu siapa yang tripnya banyak itu yang bakal kemudian paling atas gitu loh jadi jadi siapa yang tripnya banyak dan terus-menerus dia bisa bertahan ber bulan-bulan itu bakal yang yang gacor banget yang bakal terus dikasih gitu jadi yang di bawah yang makin susah naik yang atas yang makin bertahan lama gitu ya meskipun kemudian pada gak tau kapan nantinya bakal ada masa-masa oleng tapi jika dipertahankan insya Allah tetep ada ada jalan sih tetep ada tetep bisa apa ya gacornya itu agak lama lah gitu daripada biasanya mungkin cukup sekian ya konten kali ini saya ngebahas tentang bagaimana cara gacor di gojek tanpa strategi gitu ya udah saya tutup salam satu asfalt